yes, balik lagi di mau pagi motivasi bangun pagi jadi hari ini kita ngantar paket sedekah agak spesial jadi tadi mulai perjalanannya itu kita dari jam 5 subuh jadi dari gelap kita udah bangun lihat videonya sekarang masih jam 5 subuh ya masih ngantuk tapi kita udah salat subuh langit masih gelap jadi kita sepagi ini mau ngapain sih subuh buten mari kita langsung turun aja tuh anak-anak di dapur tuh lagi sebok tuh kita tak usah ganggu kita cari sarapan aja dulu buat makan sarapan pagi sama-sama oke, capcus nah ini udah jam 6.30 pagi udah ada beberapa kotak yang selesai eh, apa nih? sekarang udah jam 7 pagi kita udah seperlima jalan lah masih ada yang harus dikerjakan tapi sekarang saya mau jelasin kali ini kita bikinnya berbeda ini kan ada ayam, ada nasi, ada tahu, tempe, aqua cuman bedanya disini kita pakein kerupuk ikan kalau mengenai kerupuk ya ini agak unik ya karena ini pertama kalinya pelanggan paket sedekah minta tambahan kerupuk kayaknya sepele gitu ya tapi ternyata jualan kerupuk itu susah guys untungnya tipis 100 ribu untuk beli kerupuk mentahnya nggak cukup pokoknya modal semua habis 150 ribu dan kita jual itu seribu rupiah kalau dikali 200 kotak itu baru 200 ribu dan ternyata untungnya cuma 50 ribu loh jadi dalam satu kemasan kerupuk itu itu tuh kita cuma bisa untung 250 rupiah jadi hargailah para pengusaha kerupuk buat kerupuk itu repot ngerjainnya ribet untungnya nggak banyak jadi kalau di warung-warung ada kerupuk borong aja bantu-bantu lah oke lalu gini sebenarnya orderan paket sedekah kita kali ini itu bisa aja di angka 2000 kotak loh seandainya kita punya tim yang udah gede jadi yang pemesan ini memecah pesanannya sehingga dapatlah kita orderan 200 kotak ini karena kemarin awalnya memang ada kisarannya mungkin sekitar 500 kotak memang dari Ray & Blue nya sendiri pun belum menyanggupi ya jadi sanggupnya masih di 200 karena 200 ini nih pilot project ya jadi penting untuk teman-teman ketahui biasanya Ray & Blue itu bikin paket sedekah 50 kotak, 20 kotak itu tuh di hari-hari normal kita bisa kerjain tapi kalau udah 200 kotak seperti hari ini kita harus ada spending waktu ya teman-teman bisa lihat tadi kita mulainya dari subuh jadi kalau misalnya ke depan ada yang order 300, 400 kita udah siap tapi waktu order kali ini waktu ditawarin 500 saya nggak siap karena pengalaman adalah guru yang paling berharga jangan sampai biasanya bikin 50 terima orderan 500 terus kalang kabut kan jadi next project insya Allah siap kalau 500 kotak, 600 kotak karena kita sekarang udah punya pengalaman bisa siap hujan-hjan gini memang enaknya tidur sih cuman kita masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan tim masih berusaha menyelesaikannya kita harus tetap semangat pokoknya harus selesai tepat waktu masih ada 2 jam sebelum pengantaran ikuti terus alhamdulillah kita udah menyelesaikan paket sedekah hari ini ya terima kasih buat para tim yang udah bertugas dengan sangat luar biasa dari gelap sampai terang break sini ya pak wah ini ganas nih dah ada pagi semalam oh ini diam aja karakternya eh jim hello pak awah telajak jim kita lagi makan bersama karena udah selesai saatnya menunggu jemputan nah sekarang tinggal proses pengantaran ayo ayo go 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 jadi kita harus turun guys meskipun sedang hujan jadi kita harus cari tempat parkir dan turunin sekarang sepertinya lagi ada acara ya lihat nih pengorbanan nih lagi sampai bekumal nah bece-bece pokoknya hari ini perjuangannya luar biasa thank you buat yang udah bantu ya itu tadi perjuangan kita ya ngantarin paket sedekah di kondisi yang hujan memang hujannya tuh gak terlalu deras tapi waduh basah nih baju udah basah celana basah bece 20 kantong besar loh yang harus diantar dan itu luar biasa karena kita ngantar dari parkiran ke dalam itu lumayan jauh terima kasih lah buat Iki yang udah bantu dan berhujan-hujan pada hari ini semoga berkah untuk semua paket sedekah ini juga bukan berkah untuk pemesan aja tetapi berkah untuk Red Enblue juga karena walaubagaimanapun mendatangkan omset untuk Red Enblue dan juga berkah bagi pedagang-pedagang lainnya seperti pedagang tempe pedagang ayam pedagang tahu karena diborong semua sama Red Enblue ibarannya kayak gitulah ya ya berkah untuk kita semua pokoknya jangan lupa subscribe sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih udah nonton ya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax